Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pebirsa ini Siti Maslihat, ibu kandung siswa SMK yang tewas dianyaya di Megamendung, Bogor, Jawa Barat membantah adanya perbuatan asusila korban bersama dengan kekasihnya. Ya peristiwa penganian tersebut pebirsa diduga terjadi akibat adanya salah komunikasi antara pelaku dan juga korban. Polisi dari Polres Bogor menetapkan WJ sebagai tersangka pengadiayaan Muhammad Ridwan, 16 tahun, siswa SMK di Megamendung, Bogor, Jawa Barat hingga berujung kematian. Pelaku WJ yang merupakan kakak kekasih korban bernama P, kesal dengan korban yang saat itu berada di dalam kamar bersama A, kembaran dari P, serta dua teman lainnya, pria dan wanita. Sebelum penganiayaan pelaku berusaha membuka pintu kamar yang berisi lima orang tersebut, saat dibuka pelaku kesal lantaran dua orang teman korban tidak mengenakan busana lengkap. Diduga salah paham, kegesalan tersebut dilampiaskan kepada Muhammad Ridwan hingga berujung kematian. Ayah pelaku sama ibu berikut pacar almarhum menjelaskan secara detik kalau disitu tidak terjadi indikasi asusila. Saya tanya langsung ke yang bersangkutan pacar almarhum. Jadi yang tidak pakai baju itu siapa? Syahril sama pacarnya. Kalau almarhum sama putri berbusana. Kalau almarhum pakai celana jenis emang semua anak lelaki tanpa kawas gitu. Jadi bertelanjang dada kawas ini pakai celana jenis gitu. Sebelumnya seorang siswa SMK di Megamedung tewas usai dianyaya oleh WJ Kekasih Korban. Korban tewas di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Pores Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One, menggabarkan.